Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-temannya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin oke teman-teman ya di depan kita sudah ada HP Oppo A16 jadi HP ini kondisinya tollbacknya aktif ya teman-teman ya jadi perlu diketahui kalau tollback aktif itu tentunya sangat mengganggu sekali ya teman-teman ya selain susah disentuh dia berisik ya ada suara dari Google nya bisa didengar ya suaranya seperti ini ini tentunya sangat mengganggu sekali oke bisa dilihat ya ini kalau kita sentuh menggunakan satu jari dia nggak akan bisa tergeser ya teman-teman ya bisa dilihat nah ini ya nah ini dia nggak akan bisa gerak kalau kita sentuh menggunakan satu jari ya di sini kita harus menggunakan dua jari seperti ini untuk menggerakkan layarnya teman-teman ya oke sekarang kita matikan dulu suara dari videonya teman-teman ya biar tidak berisik jadi bagaimana cara mengatasi atau cara menonaktifkan tollback di HP Oppo A16 seperti biasa teman-teman ya sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua amin oke dan buat kalian yang baru gabung atau baru menemukan channel kita ini ya seni dan teknologi kalian aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi ya teman-teman ya oke sekarang kita lanjutkan tutorialnya saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya sebenarnya untuk menonaktifkan tollback ini sangat mudah sekali ya teman-teman ya kalau kita tahu cara menggunakannya atau cara menggerakkan layarnya teman-teman ya kalau tollback aktif itu kita harus menggunakan dua jari untuk menggerakkan layar oke bisa dilihat kita gerakkan menggunakan dua jari kalau kita gunakan dua jari itu sama saja seperti HP normal umum ya teman-teman ya oke bisa dilihat selanjutnya kita ketuk di bagian kuncinya untuk membuka kunci ya kita buka dulu kuncinya bisa dilihat oke sekarang HP sudah terbuka selanjutnya kita untuk menggerakkannya kita gunakan tetap menggunakan dua jari teman-teman ya kita buka pengaturan kita ketuk sekali untuk memilih dan kita ketuk dua kali untuk membuka pengaturannya teman-teman ya oke bisa dilihat kita untuk scrollnya atau menggerakkan kita gunakan dua jari oke bisa dilihat normal kalau kita menggunakan dua jari teman-teman ya kalau satu jari nggak akan bisa bisa dilihat ya mungkin bagi sebagian orang yang sudah paham itu sangat mudah sekali ya teman-teman ya namun banyak juga yang belum paham tentang tollback ini ya teman-teman ya karena selain ada suara berisik dia juga tidak bisa disentuh ya teman-teman ya kalau menggunakan satu jari kita harus menggunakan dua jari untuk menggerakkan ya teman-teman ya kenapa tollback ini bisa aktif kebanyakan itu karena pintasan dari tombol aksibilitasnya ini aktif ya teman-teman ya di pojok kanan bawah ini bisa dilihat ada ikon gambar orang atau kadang tidak sengaja tertekan secara bersamaan tombol volume bawah dan tombol volume atas itu jika tertekan setidak sengaja maupun sengaja itu bisa aktif ya teman-teman ya tollbacknya bisa dilihat karena tombol pintasannya aktif ya teman-teman ya oke jadi disini nanti kita akan sekalian menonaktifkan semuanya teman-teman ya biar tidak aktif lagi tollbacknya atau tidak terulang lagi kadang juga bisa pengaruh pada jelikesnya yang sudah keras jadi kalau dikantongin atau ditaruh di tas gitu ya biar tertekan secara bersamaan ya teman-teman ya oke bisa dilihat ya jadi seperti itu nanti kita nonaktifkan sekalian tombol pintasan tollback ataupun aksibilitasnya teman-teman ya oke sekarang kita buka pengaturan kita ketuk sekali untuk memilih dan kita ketuk dua kali untuk membukanya teman-teman ya bisa dilihat seperti ini selanjutnya jika sudah terbuka kita scroll menggunakan dua jari ya inget dua jari kalau satu jari nggak akan bisa tergeser ya selanjutnya kita cari pengaturan tambahan ya teman-teman ya oke kita scroll kebawah kita cari pengaturan tambahan ya teman-teman ya oke bisa dilihat nah ini sama seperti tadi kita ketuk sekali untuk memilih dan kita ketuk dua kali untuk membukanya oke bisa dilihat selanjutnya disini kita pilih aksibilitas ya teman-teman ya nah ini kita ketuk sekali untuk memilih dan kita ketuk dua kali untuk membukanya bisa dilihat di pengaturan tambahan kita pilih aksibilitas nah seperti ini kita ketuk dua kali selanjutnya disini kita pilih tollback ya teman-teman ya sama seperti tadi kita ketuk sekali dan ketuk dua kali untuk membukanya oke bisa dilihat selanjutnya kita nonaktifkan di bagian tollbacknya ya teman-teman ya oke bisa dilihat kita nonaktifkan tollbacknya nah ini yang nomor dua ya teman-teman ya oke nah ini kita ketuk sekali dan ketuk dua kali untuk membukanya selanjutnya disini kita pilih berhenti ya teman-teman ya oke kita ketuk sekali dan ketuk dua kali untuk memberhentikan atau menonaktifkan ya teman-teman ya oke bisa dilihat ini pintasannya aktif ya pintasan tollbacknya ini kita nonaktifkan ya nah ini bisa kalian baca oke jadi kalau pintasannya aktif itu walaupun kita nggak sengaja mencet ya tombol volumenya itu nanti bisa aktif dengan sendirinya teman-teman ya oke nanti sekalian kita nonaktifkan tombol pintasan aksibilitasnya teman-teman ya oke nah ini bisa dilihat kita pilih kembali di pengaturan aksibilitas ini ya kita cari yang namanya menu aksibilitas ya teman-teman ya oke nah ini menu aksibilitas ini kita nonaktifkan biar tombol icon gambar orangnya itu hilang ya teman-teman ya oke nah ini bisa dilihat jadi seperti inilah cara menonaktifkannya teman-teman ya oke sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini teman-teman ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang amin ke bisa dilihat ini adalah tipenya ya Oppo A16 oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton